Saya dibawa ke satu stand Dimana Mama saya itu memilih-milih nih Dua patung Bunda Maria Dan lucunya itu Dia memilih dua patung Yang satu Mukanya agak Tionghoa Yang satu mukanya agak Ke Arab-Araban, dua-duanya sama Bunda Maria, gitu, pakaiannya beda Yang satu warnanya biru Yang satu warnanya putih Dan dia nanya ke saya, dimiringin gini patungnya Cakepan mana ya Mel Dia bilang gitu, wah disitu saya udah kayak Apa ini, gitu Kenapa ditanya cakepan yang mana Gitu kan Itu saya langsung kayak di otak saya tuh Aduh ini udah gak bener nih Kok Malah Milih yang cakep, bukan milih yang mirip Kayak apa, kayak gitu ya Yang mana yang bajunya bener, kayak yang apa Udah Disitu langsung saya mutusin Ini udah, saya harus Syahad Bismillahirrahmanirrahim Ya aynhoh Altyazı M.K. Selamat menikmati Itu sebuah hobi sih, jadi dulu di Ngaji Cerdas yang pertama itu saya nggak cerita Karena memang saya berpikiran, takut orang berpikir banyak muda rotnya atau dan lain-lain Jadi memang saya tutupi saat itu Cuman masuk game online itu dari sekitar SMP Itu udah mulai saat pertama kali awal-awal Ragnarok online itu booming Jadi udah main di situ Nah setelah itu saya mulai tahu tentang Islam itu saat saya lagi main rohan online itu sekitar tahun 2011 Awal apa, 2010 akhir lah Nah disana itu memang omongannya itu nggak pernah melipir-melipir agama sih Cuman disana itu memang saya mempunyai komunitas Nah komunitas saya itu udah kayak keluarga sendiri sih gitu Jadi memang kita hampir online setiap hari Cengkrama, bercanda disitu semua dan saya memang tetap ngelakuin kehidupan real juga Nggak cuman yang di dalam game aja Sekolah masih saat itu SMA mau akhir-akhir masuk kuliah gitu Ujian juga masih tapi saya tetap main game juga saat ujian Nah tapi saat itu saya aktif gereja juga Dan itu saya berpikir Kenapa nggak coba untuk masukin orang ke katolik Karena memang mayoritas komunitas saya saat itu yang main game itu adalah orang Islam semua Rata-rata gitu Saya pikir kenapa nggak coba ajak satu Atau kelihatannya mereka juga yang kayak cuman main game aja Cuman paling kerja pulang main game Kerja pulang main game Seperti itu aja kegiatannya Saya pikir kayak Islam KTP Saya pilih lah satu orang ini Memang dia ketua komunitas saat itu Jadi dia yang saya suka tek-tok, ngobrol, dan lain-lain Bahkan saat itu belum ketemu saya di dunia asli Dia berpikir saya lelaki gitu Karena dia nggak percaya saya perempuan Dan udah ngobrol Saya duluan ya emang isang melipir nih Narik dulu nih gitu kan Kok Islam begini sih, Islam begitu Apa sih yang diserang dari Islam ya itu-itu aja Seperti teroris, kejadian twin tower gitu-gitu Terus poligami Masalah kenapa perempuannya pada ditudungin panjang-panjang dan lain-lain Itu semua saya tanya Dan dia bisa jawab Dan dia juga mungkin bukan tipe orang yang mau kalah ya Jadi dia tanya ke saya saat itu Tentang agama saya juga dibalikin Pertanyaan-pertanyaan dia simple sebenarnya Tapi itu hal-hal yang saya tidak ketahui Ada dalam Alkitab Jadi saya nggak bisa jawab Ini orang yang setiap hari suka ke gereja Apapun itu acara-acaranya lah Urusan-urusannya Saya suka aja malam sama temen bareng ke gereja Kumpul komunitas Tapi nggak pernah dibahas hal-hal seperti itu Jadi saya nggak tahu Dan saat dia tanya saya nggak bisa jawab Saya cari tahu dulu benar nggak sih yang dia omongin Contohnya seperti Misalkan dia bilang Lo nggak boleh nyembah berhala Lo nyembah berhala gitu kan Saya ragu tuh Apa sih berhala yang mana gitu Saya nggak merasa nyembah berhala Itu patung Yesus disalib apa segala gitu Oh saya marah saat itu Saya merasa dihina kan Kenapa itu bukan berhala Itu memang patung Yesus kita Yakin nggak mukanya kayak gitu Berani jamin nggak itu Persis seperti itu Zaman dulu dan sekarang Kan ditulis loh Nggak boleh menyembah yang berupa patung Dan menyerupai Dia bilang gitu Saya jadi penasaran ya Dari situ saya ngecek Dulu itu saya katolik Jadi kita ada Penghormatan kepada Bunda Maria Dan setiap gereja katolik itu Pasti memiliki patung Bunda Maria Itu pasti ada Dan dari gereja A dan gereja B Saya ngecek patungnya Beda pakaian Beda muka Dan disitu akhirnya saya berpikir gitu Ini kok ada benernya ya Gitu kak Ini nggak jelas gitu kan Ini yang satu mukanya beda Yang satu mukanya beda Pakaiannya beda Yang satu gendong baik Yang satu enggak Yang satu pakai mahkota Yang satu tidak Gitu kan Yang satu agak-agak syari Yang satu Cuman kerudungan Rambutnya masih kemana-mana Itu semua Jadi pertimbangan akhirnya Dan mungkin Temen saya itu juga gerah kali ya Ngeladenin saya mulu gitu kan Nanya-nanya mulu Akhirnya Dia suruh saya nonton Sekit Naik sama Ahmad Tidak Dari Youtube-Youtube itu Saya jadi belajar terus Belajar terus Belajar terus Dan yang memang Pertanyaan-pertanyaan Non-Muslim yang diajukan itu Juga sebenarnya juga Pertanyaan saya juga Gitu dan Jawabannya itu ya Alhamdulillah Masuk logika Nah dari situ Akhirnya belajar lagi Belajar lagi Setelah Dua tahun Tiga tahun Setelah itu Saya memutuskan untuk bersyahadat Dan saat bersyahadat pun Saya minta tolong Sama beliau Saya hubungin lagi Minta tolong sama beliau Dia gak mau Dia bilang kata Udah Jangan main-main sama agama Dia bilang gitu kan Beneran Mau masuk gitu kan Mau Mau Akhirnya Alhamdulillah saat itu Orang tua Beliau mau bantu Jadi saya syahadat itu Di Masjid Raya Bintaro Jaya Disitu Dan Setelah itu Tapi kondisi itu Saya belum ngomong nih Sama orang tua Bahwa saya tuh Udah Islam gitu Jelang satu bulanan Lebih deh Saya baru Ngomong Itu pun saat ngomong Saya gak bilang Saya Udah Islam Saya mau Masuk Islam Asyallah Responnya Gitu Itu gak usah Dibahas Panyain-panyain Pokoknya intinya Tidak setuju Dan lain-lain Akhirnya ya Saya memutuskan Cari bantuan Saat itu Gitu Jadi saat saya cari bantuan Saya memang Hubungin Kohani Kristianto Saat itu Dia masih Mualaf Center Indonesia Dan Sekjennya Kalau gak salah Nah udah gitu Dibantu sama beliau Dikasih tau Cara keluar Begini-begitu Begini-begitu Gitu Saya ikutin itu semua Step by step Alhamdulillah sih Keluar saat itu Dan Ditanya sama dia Selama Ketahuan Mau masuk Islam itu Diapain aja Gitu kan Saya cerita Memang Pernah dibawa ke gereja lagi Dipaksa rutin gereja Apa itu udah Jadi dia bilang Mendingan Syahadat lagi Dia bilang gitu Karena takutnya Udah dibawa ke gereja pula Dan saat itu udah Tanggalnya udah jauh beda Gitu Takut Secara berkas Ada masalah Dan lain-lain Gitu Jadi syahadat lagi Dan syahadatnya itu Diatur di Azikro Tempat Almarhum Saat itu Almarhum masih ada Dan Syahadat juga dituntun beliau Dan saat itu Papa saya ada disana Dibawa gitu Memang Nah Setelah itu baru Apa Masuk Darut Wahid Sebulan Setelah itu baru nikah Tuh Dan setelah Nikah pun Saya nikah pun sama temen saya yang itu Yang apa Ngajarin saya Islam Dan lain-lain Sebagainya 11 tahun lebih tua dari saya Orangnya jelek Jadi Jadi setelah itu Baru Setelah itu Baru akhirnya Sampai sekarang ini Dan memang Masih tetap Kerap Hobi kita sama Suami istri Jadi tetap main game Kita mulai dari Hal-hal yang memang Sebutannya itu Banyak muda rotnya Memang di game itu Nggak kita pungkiri Banyak hal-hal yang Diluar dari syariat Islam Contoh misalkan Ada yang sebutannya dengan Gacha Gitu Atau misalkan Seperti Apa namanya Seperti Judi gitu Dia muter-muter slot Dan lain-lain Ada memang Tapi Memang Saya itu Berusaha Sama suami Kalau main game Hal-hal yang seperti itu Kita Kita nggak ikutin Gitu Main game-nya aja Di dalam game tersebut Ada Tersedia Gitu Tapi kita nggak lakukan Itu kan Pilihan sendiri ya Jadinya Tetap bisa kok main game itu Tanpa melakukan Apa yang disebut Gacha Atau Atau Apa Yang Apa muter-muter Judi-judi itu Dapat item Memang dalam game tersebut Tapi ya kita Nggak ikutin Gitu Itu kan Pilihan sendiri Gitu Urgensinya Untuk dakwah Di dunia game itu Sejauh mana Maksudnya Se urgent itu sih Sebenarnya Karena Menurut saya Saat ini Game itu Masa depan Udah terlalu banyak Apa ya Udah terlalu banyak Anak muda-anak muda Zaman sekarang Yang memang Suka main game Dan mereka itu Memilih Menonton E-sport E-sport itu Udah kayak Memang Kayak klub bola Gitu Mereka ada Klub-klubnya sendiri Setiap game Ada klub-klubnya juga Gitu Dan Apa Itu menarik perhatian Anak muda sekarang Dan yang saya Sesali adalah Saat Anak-anak muda ini Maupun Agamanya Islam Atau apapun Saat mereka nonton Saat mereka nonton Live acara tersebut Acara tersebut Disawar Oleh Judi Online Situs Judi Online www.klubjudi.com Atau apapun itu Namanya Mereka mensawar Disitu 20 juta 10 juta Terhadap Live streamer tersebut Live streamer gamer tersebut Dan Mereka tulis Di tagline nya itu Pasti gacor www.klubjudi.com Dan itu Jutaan Anak muda Zaman sekarang Mereka nonton itu Dan kenapa itu Jadi salah satu Perhatiannya saya Adalah karena Banyak sekali yang komplain Zaman sekarang Orang-orang itu Kejerumus Sama judi online Ya salah satunya Ini cara marketingnya mereka Mereka tahu Apa yang digemari Yang disukai oleh Kalangan masyarakat Mereka masuk lewat situ Kedua Gereja Sudah mulai Masuk ke sana Mereka sudah mulai Tahu bahwa Anak muda nih Sukanya ini sekarang Jadi apa yang kita lakukan Biar anak muda tuh Tetap Dalam jalur mereka Yang sudah agama mereka Dan menarik yang luar juga Kita bikin pertandingan Itu kan bebas platformnya Kita bikin pertandingan Misalkan game MOBA 5 vs 5 Ataupun game First person shooting Atau apapun itu Hadiahnya 5 juta Satu tim 5 orang Satu orang dapet 1 juta Main game dapet 1 juta Seharian aja Itu alhamdulillah banget Untuk zaman sekarang Gitu Kalau menang dapet 1 juta Adminnya gratis Ada juga yang perlombaan Yang di luar gereja Itu pasti Ada biaya adminnya Tapi ini gereja kasih gratis Adminnya Semua orang bisa masuk Gak ada batasan agama Paling batasan umur aja Di bawah 15 tahun Gak boleh Gitu Mereka udah mulai melipir Kesana Kita kapan Kita masih ngeributin Ini banyak muda rotnya Gitu Sedangkan gak bisa dipungkirin Kalau menurut saya Itu udah masa depannya Sekarang tuh Anak-anak muda begitu Kita mau Narik mereka Ke jalan yang bener Menurut saya Urgent banget Untuk dakwah lewat situ Bentuk dakwah seperti apa Yang masuk ke dunia Kan bisa jadi Ada orang yang bisa main game Tapi gak jago Maksudnya Mendakwahnya tuh Bentuknya seperti apa Kalau tadi Kalau situs judiwana Dengan komendia Nah kalau Kalau kita mau berdakwah itu Seperti apa Anak muda kan suka Kebersamaan ya mas Jadi kalau menurut saya Bisa aja kita bikin Oh mabar Gitu kan Misalkan di masjid ini Atau ada Apa kalangan Pemudaya Islam Yang pengen bikin Mabar Nonton E-sport Gitu kan Tapi tetep sholat Gitu Jamnya sholat Ya jamnya sholat Setelah sholat Mabar lagi Habis Mabar Nanti makan bareng Gitu kan Habis makan bareng Dengerin kajian Kajiannya pun yang memang Apa namanya Ngebahas sedikit Sedikit aja udah Tentang game tersebut Mereka udah senang Pasti Gitu kan Saya ada Lihat di Instagram Beberapa kali Cuplikan Ada satu ustad ini Dia berdakwah Melalui game Online MLBB Mobile Legends Mobile Legends Bang Bang Gitu Jadi Anak muda Anak muda ini Bertanya Tentang Tentang Apa Mobile Legends Dan ustad ini Memang paham Dengan konsepnya Mobile Legends Dan dia bisa Mengubah itu Menjadi dakwah Gitu Contoh misalkan Oh saya Saya roamer Gitu kan Saya dapet duit gratis Ini riba Apa enggak Gitu Dia bisa ngejelasin itu Dengan istilah Mobile Legends Setelah itu Dia kasih pemahaman Tentang riba Anak-anak muda ini Pun jadi paham Tentang riba Itu dakwah Sebenernya Yang mengajarkan Anak-anak ini Oh riba tuh Bahayanya begini Gitu Tapi Fun kan Gitu Mereka ngerti Mereka terima Mereka asik Dan mereka mau Kajian itu lagi Gitu Jadi Hal sesimpel itu Itu bisa Narik orang Gitu Berarti ini kan Mendawarkan Orang-orang yang sudah Memang Terdiri dunia Game Mungkin Nah Sebenernya Kalau ada Orang bilang Kalau Hobi itu Mendingan Kenapa Enggak Sekalian Baca Al-Quran Aja Gitu Kalau ada Orang-orang Yang Komenternya Seperti itu Bagaimana Sikap Denilisan Dengan Yang lain Kalau Menurut saya Al-Quran Itu bukan Hobi Al-Quran Itu adalah Sesuatu Yang memang Harus kita Lakukan Itu Kewajiban Itu Kebutuhan Rohani Kasarannya Seperti itu Ya Cuman Kalau Game itu Game online Itu Hobi Masa Baca Al-Quran Disamai Nama Hobi Kan Jelas Beda Konsepnya Aja Udah Beda Berarti Harus Ada Komunitas Yang memang Terorganisir Berdawa Di Game Ona Menurut saya Iya Ada Tips Enggak Alak-lakannya Supaya Barangkan Penonton Yang diceras Memang Banyak Juga Gamers Ya Mungkin Dia Pengen Seperti Cemenisa Alak-alakannya Apa Kira-kira Awalnya Sehingga Dia bisa Berdapat Seperti Cemenisa Pengennya Sih Kalau Misalkan Langkah Awal Ya Hal Awal Yang utama Dilakukannya Terhadap Diri Sendiri Dulu Mantepin Bahwa Kalau Yang ada Yang Istilahnya Gacha Di Dalam Mobile Legend Atau Apapun Itu Game Nya Di Stop Dulu Dari Diri Kita Sendiri Dari Situ Baru Kita Bisa Narik Orang Orang Misalkan Kita Bilang Ada Yang Bila Eh Jangan Jangan Main Game Itu Banyak Mudaratnya Gitu Kan Atau Apa Kata Banyak Mudaratnya Itu Bukan Berarti Tidak Ada Baiknya Mas Sikali Baiknya Pun Ada Hal Positifnya Pun Ada Kalau Kita Menciptakan Meng Create Apa Komunitas Yang Apa Yang Bisa Memang Dekat Dengan Agama Kita Itu Lebih Bagus Langkah Awalnya Pun Sebenarnya Sampai Saat Ini Pun Saya Masih Memikirkan Mas Gitu Karena Kalau Untuk Saya Langkah Awal Saya Ini Ini Dari Cici Melon Ini Youtube Saya Dan Saya Keluar Dan Mengakui Bahwa Saya Ini Seorang Gamer Gitu Karena Menurut Saya Kalau Enggak Dari Sekarang Saya Maju Begini Saya Takut Kedepannya Sudah Makin Parah Gitu Anak Anak Muda Ini Malah Makin Ikutnya Ke Jalur Yang Salah Gitu Kita Harus Mulai Masuk Kesini Jadi Salah Satu Langkah Yang Dilakukan Oleh Cami Desa Adalah Akan Membuat Mungkin Dakwa Melalui Channel Youtube Cami Desa Mungkin Disitu Ada Apa Namanya Spread Tip 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 Insya Allah Kedepannya Bakal Ada Sih Kalau Untuk Sekarang Halan Bahwa Diri Saya Ini Gamer Dan Saya Ada Visi Misi Seperti Itu Kedepannya Gitu Dan Mungkin Nanti Kedepannya Saya Bikin Q&A Atau Sesi Live Atau Secara Orang-orang Yang Mau Bertanya Gitu Boleh Nanti Insya Allah Kedepannya Doain Aja Kembali Ketanyaan Yang Tadi Kelewat Ya Tadi Di Awal Cerita Ketika Cami Saya Belum Masuk Islam Dalam Perdebatan Perdiskusian Dalam Sesama Gemas Akhirnya Cami Lissa Mengikuti Kan Tadi Ada Niatan Bahwa Kenapa Ini Enggak Saya Lopotkan Lopotkan Niat Yang Memurtatkan Lewat Main Game Akhirnya Cami Lissa Ikut Loginya Nah Itu Atas Dasar Apa Nama Ini Satu Sendiri Atau Ada Doktrin Dari Gereja Atau Atau Ada Apa Maksudnya Apa Dari 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 Sendiri Kalau Doktrin Dari Gereja Untuk Masuk Islam Saya Rasa Gak Ada Cuman Saya Yang Jadi Banyak Belajar Dan Banyak Melihat Ada Kejanggalan Dalam Agama Yang Dulu Jadi Itu Berarti Pribadi Jatuhnya Dari Saya Sendiri Yang Memang Pengen Masuk Islam Login Jadinya Saya Memang Memurtadkan Teman Saya Ini Tapi Malah Saya Yang Jadi Login Masuk Islam Nah Itu Di Momen mana Ketika Sudah Terlihat Masuk Islam Di Momen apa Kira-kira Yang Tontonnya Islam Agama Yang betul Ceritanya Saya Diajak Sama Mama Saya Saat itu Untuk Ziarah Ke Goa Maria Di Klaten Apa Semarang Saya Lupa Itu Sekitar Tahun 2000 Apa Ya 2015 Kalau Masalah Terus Sudah Gitu Memang Saat Kita Keluar Dari Selesai Ziarah Itu Saya Keluar Nah Di Depan Goa Tersebut Banyak Orang Yang Jualan Jualan Perintilan Perintilan Agama Katolik Memang Rosario Doa Patung Patung Salib Ataupun Patung Bunda Maria Saat Itu Dan Lucunya Saat Itu Yang Saya Lihat Adalah Yang Berjualan Memakai Jilbab Patung Itu Saya Agak Shock Sebenarnya Agak Patung Yesus Patung Bunda Maria Terus Ada Salib Ada Rosario Ada Kumpulan Doa Dan Memang Mungkin Saya Pikir Cuma Jualan Terus Atau Mungkin Itu Yang Disuruh Jaga Apa Gimana Kita Tidak Tau Saya Dibawa Ke Satu Stand Dimana Mama Saya Memilih Dua patung Bunda Maria Memang Dia Berniat Beli Ukurannya Sekitar Segini Kecil Untuk Ditaruh Di rak Di kamar Saya Tempat Altar Doa Lucunya Itu Dia Memilih Dua patung Yang Satu Mukanya Agak Tionghoa Yang Satu Mukanya Agak Karab Araban Dua-duanya Sama Bunda Maria Pakaiannya Beda Yang Satu Warna Biru Yang Satu Warna Putih Dan Dia Nanya Ke saya Dimiringin Gini Patungnya Cakepan Mana Mel Dia Belang Wah Disitu Saya Udah Apa Ini Kenapa Ditanya Cakepan Yang Mana Gitu Kan Itu Saya Langsung Kayak Di otak Saya Aduh Ini Udah Nggak Bener Nih Kok Malah Apa Milih yang Cakep Bukan Milih yang Mirip Kayak Apa Kayak Yang mana Yang bajunya Bener Kayak Yang Apa Udah Disitu Langsung Saya Mutusin Ini Saya Harus Syahdat Emang Ajarannya Udah Bener Bahwa Kita Nggak Bisa Nyembah Berhala Atau Menghormati Barang-barang Seperti Ini Gitu Jelas Beda Gitu Kan Dan Jelas Menyerupai Dan Itu Ada Larangannya Kenapa Udah Dilakukan Itu Itu Aja Selama Menemui Kejanganan Kejanganan Boleh Dipatung Mungkin Nanti Diskusi Di Main Online Ada Langkah Selanjutnya Mempelajari Mencari Literasi Literasi Lain Di Luar Itu Melaljar Islam Atau Mencari Teman Diskusi Lain Untuk Membenarkan Islam Atau Agama Sebelumnya Teman Diskusi Lainnya Islam Enggak Tapi Saya Nanya Ke Pastor Saya Sendiri Tentang Pertanyaan Pertanyaan Yang memang Pas itu Teman Saya Kasih Ke Saya Misalkan Tentang Trinitas Dan Tentang Tentang Masalah Memakai Kerudung Jawabannya Memang Tidak Memuaskan Saya Seperti Misalnya Soal Kerudung Dia bilang Oh itu Sudah Perbedaan Zaman Dan Menurut Saya Kenapa Harus Perbedaan Zaman Ini kan Gereja Tempat Rumah Allah Peraturannya Cuman Katanya Di dalam Kalau Mau Masuk Rumah Allah Pakai Kerudung Dan Saat Saya Cek Cek Lagi Saat Itu Di Youtube Di Korea Itu Kalau Masuk Gereja Katolik Mereka Semua Pakai Tudung Pala Penutup Berwarna Hitam Dan Baju Mereka Itu Sopan Semuanya Beda Dengan Yang Terjadi Di Indonesia Gitu Makanya Saya Bingung Ini Sama Sama Gereja Katolik Kok Beda Dan Mereka Benar Pakai Tudung Bukan Yang Tudung Yang Kayak Gini Si Jilbab Gini Cuma Tutupan Kain Dan Itu Masih Jaring Tapi Istilahnya Tetap Kepala Walaupun Kelihatan Kelihatan Juga Itu Saya Pikir Malah Lebih Bagus Lebih Nurutin Dibanding Disini Tentang Trinitas Pun Dia Tidak Bisa Menjawab Dia Cuma Imani Saja Cukup Lakukan Gimana Jalanya Gitu Kan Sedangkan Udah Udah Goyah Kan Kita Nanya Orangnya Expert Itu kan Istilahnya Pengennya Kita Di Ajarin Lagi Biar Ditarik Balik Gitu Malah Makin Terdorang Jauh Nih Gitu Jadinya Ya Sudah Dari Situ Memang Udah Cuma Dari Situ Aja Sih Gitu Dari Nanya Pendeta Malah Jadi Pengen Buru Buru Login Gitu Karena Tadi Udah Diskusi Tadi Ya Mungkin Terakhir Ada Pesan Pesan Untuk Para Gemars Mungkin Yang Belum Bisa Menyisipkan Dahwanya Dalam Bermain Game Bisa Mungkin Tentunya Kalian Menurut Jangan Takut Sih Kalau Menurut Aku Gini Kalau Seperti Aku Zaman Dulu Pemikirannya Yang Tiga Tahun Empat Tahun Yang Lalu Saat Aku Masih Takut Bahkan Mengangkui Diri Aku Gamers Takut Dihujat Takut Di Omongin Takut Gak Diterima Dalam Suatu Komunitas Islam Atau Apapun Jadi Malah Jadi Buang Buang Waktu Mundur Waktunya Gitu Maksud Saya Jadi Udah mulai Sekarang Gitu Jangan Jangan Biarkan Ladang Dakwah Game Ini Kebuang Sia-sia Begitu Aja Takutnya Malah Tambah Parah Malah Makin Banyak Mudarot Kedepannya Malah Makin Mundur Lagi Itu Aja Sama Sama Ngaji Cerdas Amin Amin Nah Teman-teman Disini ada Produk Bagus Namanya Sultan Parfum Parfum Para Perindu Surga Nah Disini ada Empat Macam Produk Yang pertama Parfum Dengan Aroma Raudoh Parfum Dengan Aroma Hajar Aswat Parfum Dengan Aroma Kasturi Dan Yang keempat Adalah Parfum Aroma 2000 Bunga Nah Kalau Teman-teman Sekalian Sedang Umroh Lalu Pulang Ke tanah Air Dan Rindu Dengan Suasana Di Masjidil Haram Maupun Di Masjidil Nabawi Atau Di Mekah Dan Madinah Teman-teman Bisa Beli Sultan Parfum Dengan Aroma Aroma Yang Menyesuaikan Dengan Suasana Di Mekah Ataupun Madinah Nah Selain Teman-teman Beli Parfum Ini Nanti Teman-teman Dapat Bonus Gratisannya Juga Apa Apa Sih Teman-teman Gratisannya Nih Yang Pertama Nanti Teman-teman Dapat Kitab Atau Buku Saku Zikir Pagi Dan Petang Sesuai Dengan Sunnah Nah Yang Kedua Teman-teman Nanti Dapat Gratis Taspi Wah Lucu Banget Ya Emote Bisa Dibawa Kemana-mana Yang Ketiga Nanti Teman-teman Dapat Juga Kertas Untuk Bagaimana Parfum Digunakan Untuk Saat Suasana Apa Aja Disini Udah Dijelas Teman-teman Semua Nah Jadi Teman-teman Jangan Lupa Dibeli Informasinya Ada Disini Nah Dengan Teman-teman Membeli Produk Parfum Sultan Ini Teman-teman Sama Saja Dengan Membantu Operasional Dakwahnya Channel Youtube Ngaji Cerdas Nah Luar Biasa Dengan Harga Berapa Teman-teman Sekalian Cukup Dengan 90 Ribuan Saja Teman-teman Sudah Bisa Dapatkan Ini Semua Ini Semua Teman-teman Bisa Dapatkan Hanya Dengan 90 Ribuan Rupiah Teman-teman Sudah Termasuk Membantu Operasional Dakwah Support Channel Youtube Ngaji Cerdas Nah Luar Biasa Jadi Tunggu Apalagi Teman-teman Segera Hubungi Di Link Yang Tertera Di Bawah Ini Terima Kasih Teman-teman Sudah Memonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima